Apakah teman-teman pernah mendapatkan rosokan botol oli seperti ini? Berapa harga per kilonya? Berapa pula harga bijianya? Kita akan membahasnya dalam video berikut ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang botol oli Berapa sih? Sekilo itu isinya berapa? Kemudian berbagai tipe ini perbandingannya seperti apa? Karena dari besar kecilnya botol Tebal tipisnya bahan ini akan mempengaruhi berapa gram Bobot per bijinya Kita akan menjelaskannya satu per satu Kita mulai dari SGO ini Ini bobotnya 70 gram Kemudian AHM Oil MP3 MPX1 ini bobotnya juga 70 gram Tanpa tutup loh ya Kemudian Ultratech Ini bobotnya 70 gram juga Kemudian untuk mesran Pertamina ini 60 gram Kemudian Yamalup Matic Motor Oil Sama Yamalup Silver Motor Oil Ini bobotnya 50 gram Tinggal kita bagi 1000 gram Dibagi 70 gram 60 gram 50 gram Ketemunya berapa? Untuk Yamalup Spot Motor Oil ini Bobotnya 60 gram per bijinya ya Nah kemudian ini yang paling berbobot ini Yamalup Supermatic ini 1 liter Ini bobotnya 1 on ini Ini juga Sekilo berarti isi 10 Untuk harga per kilo Seperti ini Kalau kita menjual Apa adanya Untuk harga saat ini Itu 4.000 rupiah per kilo Namanya ya putian Tapi kalau kita bisa memilahkan Buat siap giling Dengan dibuang labelnya Itu siap giling sekitar 5.000 ya Untuk saat ini Karena ya apa-apa lagi turun ini Segala macam plastik Kalau dulu ya pernah mencapai 6.6500 menukui Setelah kita lakukan penimbangan Sekarang kita lakukan Pembuatan tabel ya Inilah sudah saya buat Kita membuat harga Kita membuat Estimasi harga 4.000 gitu saja ya Untuk yang 1 ounce Itu bisa ketemu 400 per biji Kemudian untuk yang 70 gram Itu ketemu 266 rupiah per biji 60 gram Itu ketemu 235 rupiah per biji 50 gram Ketemu 200 rupiah per biji Kemudian untuk khusus yang hitam Bobotnya 60 gram itu Ketemunya cuma 117 rupiah per biji Karena harga per kilonya Cuma 2.000 ya Kemudian apabila Teman-teman Pada saat berkeliling Atau mengambil Botol oli Bila dirasa harganya Tidak masuk akal Ya enggak usah dibeli Gitu aja Kalau ragu Ya dibeli kiluan Misalnya jualin 4.000 Ya dibeli 3.000 Kalau boleh ya dibeli Kalau enggak ya Wess Untuk Kalau harga Yang tidak masuk akal itu Ya Entah Apa harap dinggo Susah apa harap dinggo Kayak oli palsu Apa pihak seramudeng Aku Pokoknya Ngerti ini Adal kiluan Ya kiluan Oke sekian Teman-teman Tentang review Dan komparasi Botol oli Per biji Per kilo Isi berapa Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Terutama Bagi pemula Kalau bagi yang senior Ya Wess Pinter lah Semoga Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih.